Timsar Gabungan belum berhasil mengevakuasi korban kecelakaan pesawat SAMR yang jatuh di Gunung Wara, Distrik Walerak-Welarak, Maksud kami Welarek, Kewaten Yalimu, Papua, Penggunungan pada Jumat 23 Juni 2023. Komandan Lanut Silas Papare Marsma M. Dadan Gunawan menjelaskan saat enam personel gabungan mendarat di puncak Gunung Wara, letak bangkai pesawat diperkirakan hanya sekitar 200 meter. Namun kondisi di gunung tersebut jauh lebih sulit dari yang diperkirakan karena pemohonan yang ada di lokasi jaraknya sangat rapat sehingga sulit dilalui, sehingga pihaknya berjalan sejauh satu kilometer untuk mencari jalan menuju titik kres. Dengan kondisi tersebut, personel di lapangan mencoba jalur alternatif dengan yang jarak tempuhnya lebih jauh, tetapi hal tersebut tidak juga membuat mereka berhasil menjangkau bangkai pesawat. Dadan menyebutkan pada sore hari kondisi cuaca di lokasi menjadi berkabut sehingga jarak pandang personel di lapangan menjadi terbatas dan tidak mungkin lagi melanjutkan perjalanan. Karenanya, kenal personel yang berasal dari Kopas Gateni Au dan Basarnas dipastikan bermalam di lokasi terakhir mereka dan berada dan akan kembali melanjutkan upaya untuk tiba di lokasi bangkai pesawat pada hari ini, Senin 26 Juni. Sebelumnya diberitakan pesawat Sam Air yang membawa dua kru dan empat penumpang sempat hilang kontak saat baru terbang selama tujuh menit. Anapun dengan rute penerbangan dari Bandara Elelim ke Bandara Poik, distrik Wilarek pada Jumat 23 Juni siang. Tim Sargambungan yang menggunakan sebuah helikopter dari Wamena kemudian menemukan pesawat terjatuh dan hancur. Lokasinya berjarak 12 km dari Bandara Elelim atau tepatnya di Kampung Warah, distrik Wilarek.